Intro Musrembang Tandilabuha AGK harapkan sentronisasi agenda dan prioritas pembangunan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Gubernur Malkutara K.H.J. Abdul Ghani Kasuba melalui asisten dua bidang ekonomi dan administrasi pembangunan Sri Harian Tiatari berharap dilakukannya sentronisasi agenda dan prioritas pembangunan di bidang pertanian Prioritas pembangunan dengan dukungan anggaran pendapatan belanja daerah ini menurut AGK untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani Penyelenggaran Musrembang Tandilabuha ini sendiri dalam pandangan AGK mempunyai arti penting dan strategis dalam rangka mencari masukan guna menyusun perencanaan pembangunan pertanian tahun 2024 untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran program atau kegiatan Dikatakannya, pembangunan di bidang pertanian tidak hanya bisa ditumpukan kepada pemerintah daerah semata tapi juga diperlukan peran serta masyarakat, stakeholder bidang pertanian, dan unsur-unsur lainnya Untuk itu, dia meminta peserta forum Musrembang Tandilabuha secara aktif dapat menyampaikan ide, gagasan, dan saran sebagai masukan dalam rangka pembangunan bidang pertanian khususnya untuk tahun 2024 Sementara, dalam konteks pembangunan komoditas pertanian unggulan baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan AGK mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM Ia juga mengusulkan pengembangan penduduk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Hal ini seperti yang tertuang dalam misi RPJMD Provinsi Malputara poin keempat yaitu membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan AGK pun berharap program Kabupaten Kota dipadukan dengan program serupa di tingkat provinsi dan pusat Dari Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malputara MMCTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!